ucapan terima kasih kepada Bukades Anjali Emitasari yang sudah memberikan manu handphone dikasih HP pas telah dari konser di Nganjuk cuma hanya nyanyi satu kali dikasih HP seharga Rp1.500.000 terima kasih Bukades atas HPnya semoga lancar segitnya dan semoga diberi ngomongan amin Assalamualaikum Wr Wb jumpa lagi di BNR Channel kali ini saya kedatangan bintang tamu lagi Mas Farhan Abimano didampingi ayah angkatnya Pak Ji dari Sukorame kebetulan pada hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 kita akan mengadakan syuting yang kedua yang pertama dulu yang berjudul Nasihat Abimano berhasil ditonton oleh 44.000 view dan banyak sekali apresiasi yang diberikan teman-teman netizen ya pemirsa BNR Project disitu memuji bakat acting Manu ternyata Manu ini pinter acting gitu jadi semoga setelah syuting di BNR Project nanti Manu bisa beracting lagi di film-film pendek selain di Pak Bayan TV ya di TV mungkin bisa ya sudah masuk di TV saya kemarin ya di MCTV semua masuk Alhamdulillah setelah kemarin syuting tahap pertama para Nabi Manu pakai kals ini juga ya pas di input TV itu ya Alhamdulillah bisa dilirik apa namanya karena viralnya ini Nabi Manu bisa masuk di pertelevisian jadi bahan yang viral itu oke dalam kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ji yang sudah mengantar para Nabi Manu untuk mengikuti syuting tahap 2 di lokasi di Tuban harapannya ke depan Manu ini viralnya tidak hanya hal-hal yang negatif di TV juga bisa para Nabi Manu ini ke depannya bisa viral melalui karyan punya film yang dipintangi para Nabi Manu ini sudah terbukti di film yang pertama yang menjelekkan nama saya itu kan itu saya kvalifikasi kayak begitu saya tidak akan menjelek-jelekkan orang yang menjelekkan saya itu ya terus melalui saya tidak memikirkan orang-orang yang mengomeng saya dengan yang jelek saya hanya memikir filmnya saja itu ya hingga saya pikir jadi komen-komen itu yang jelek-jelek saya tidak tidak memikir saya pokoknya saya fokus ke film saja hasilnya kemarin untuk setelah saya main film di sini langsung dikasihkan ke ibunya ya alhamdulillah berarti ya alhamdulillah jadi bisa membaikkan orang tua amin jadi di sini saya perlu menggarisbawahi ya banyak sekali orang-orang yang di samping Manu ini orang yang baik ya kemarin melalui video ini saya mau berterima kasih kepada Bu Kades mana Pak sih Anjeli Mitasari Anjeli Mitasari Kedung Kumpul Lamungan Kedung Kumpul Lamungan Sukorame Lamungan Kades cantiknya Lamungan Bu Anjeli Amitasari ini terima kasih Pak Kades dapat Bu Kades sama menjadi Kadesnya suaminya juga menjadi Kades istrinya juga menjadi Kades kalau Pak Kades itu rumahnya maut maut mendogok mimbang jadi ucapan terima kasih kepada Bu Kades Anjeli Amitasari yang sudah memberikan Manu Handphone dikasih HP pas setelah dari konser di Nganjuk Bung Karno Nganjuk terus nanti cuma hanya nyanyi satu kali dikasih HP seharga Rp1.500.000 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 pengeluaran terbaru Oke terima kasih Bu Kades atas HPnya semoga lancar seginya dan semoga diberi ngomongan Amin kemudian yang kedua kali saya mengucapkan terima kasih juga untuk Pak G yang sudah mendampingi Manu sudah mengupot Manu Pak G ini juga punya nancar nantinya kalau sudah apa namanya cair Pak G insya Allah akan dibekar apa Pak G sepeda ini ayah angkat para Rabi Manu yang sangat luar biasa kemudian ada juga Om Gudel yang juga selalu mencupport Manu tiap dimanapun Manu ini selalu dikasih uang jadi tadi 100 ribu sampai 50 ribu 100 ribu lebih banyak jadi setelah Manu kenal youtuber berarti ada peningkatan ekonomi kalau mau media saya kalau gak ada uangnya jangan di video oke jadi bagi saya saya sudah tahu orang yang mau paca saya memuduhi saya kan saya dibuduhi gitu ya tapi kalau sama uangnya saya tidak akan sama Pak G Pak G kalau Pak G ini kan orangnya B ya mau ngasih uang ya ngasih makan ya es ayah angkat Pak B Pak B ya juga saya yang mau ngasih uang ya sangu kaos jadi melalui video ini saya mau bercerita bahwa Farah Nabi Manu setelah kenal youtuber ini nasibnya semakin baik ya jadi gak dimanfaatkan seperti yang diberitakan kalau yang dimanfaatkan itu ya youtuber lebih lain orang lain yang gak tahu itu youtube siapa atau sejak zaman dan lain-lainnya sebagainya semua youtube yang memanfaatkan saya itu namanya apa Pak G yang dimanfaatkan eksploitasi bentar ya dimanfaatkan saja Sukorame Lamungat saya juga gilet dulan omai atau bermain di rumahnya kopi Sukorame Lamungat sudah tahu dari kecilnya sebelum kenal Pak G itu saya sudah di Sukorame terus lanjut nanti ini kan siang ini nanti mau main film lagi manus saya izin orang tuanya atau belum sudah terus katanya gimana jawabannya ya boleh gak ada ya gak ada apa-apa ya biasa saja harapannya nanti setelah film yang kedua ini tayang gimana harapannya semoga mendapatkan uang bisa menghasilkan uang terus nanti kalau monetnya sudah cair tak belikan kaos lagi jadi harapannya terima kasih Assalamualaikum Mereka oke bentar jadi itu ya klarifikasi kita terhadap para Nabi Manu hari ini kita akan syuting yang kedua kali semoga terima kasih sekali judulnya judulnya nanti dirahasiakan dulu judulnya jadi judulnya dirahasiakan dulu kita mau proses persiapan syuting oke demikian tadi bincang-bincang saya dengan para Nabi Manu ini sudah persiapan syuting yang kedua judulnya masih dirahasiakan nanti setelah tayang filmnya jangan lupa tonton di youtube Bayanari Project apabila ada kata-kata saya kurang berkenan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih